Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku hari ini admin turutin kemauan teman-teman katanya kalau buat video itu gak usah bertele-tele oke sahabat tani ini adalah timun Mira F1 persiapan petikan ke 9 sahabat karena petikan ke 8 sudah kemarin sahabat nah sahabat tani pada hari ini admin akan langsung saja tanpa edit-edit tanpa musik-musik pokoknya kita langsung saja tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke tutorial cara mengawetkan masa panen memperpanjang masa panen jadi bagaimana caranya agar tanaman ini lama gitu panennya sahabat ya jangan 1-2x3 petik udah abis aja udah mati aja tanamannya sahabat ya nah sahabat tani admin akan bantu teman-teman berbagi bagaimana caranya agar tanaman bisa bertahan lama sahabat ya tapi sebelumnya tentunya harus kasih tahu dulu nih ini tanaman timun Mira nih ini timun Mira ini walaupun umurnya udah 48 HST tetap buah bawahnya masih banyak teman-teman ya nah ini ini di bawah ya buah bawah oke sahabat tani kita langsung saja ke poinnya cara agar tanaman timun awet umurnya kita akan bagikan ke teman-teman semua yang pertama yaitu perempelan ya kita harus rutin merempel daun sahabat kalau pengen tanamannya awet muda nah ini contohnya sahabat tuh udah dirempel semua tuh kesana teman-teman ya tuh ya udah dibuangin semua daun-daun bawahnya itu yang pertama agar tanaman timun awet umurnya yang kedua teman-teman kita lihat nih pokoknya tanpa basa-basi memanada channel langsung saja ke poinnya nah ini ini adalah apa ini akar timun ya nah ini ini pangkal timun disini muncul akar ya disini nah ini ini akar timun dan disini juga tumbuh akar nah agar tanaman ini awet umurnya selain perempelan ini untuk yang kedua perlu adanya pembumbunan atau penimbunan ini pangkal batang sehingga nantinya akar yang akan tumbuh ini bisa tumbuh normal sehingga nanti ininya batang ini akan berumur panjang insyaallah sahabatnya sehingga nanti tanaman ini akan berumur panjang insyaallah sahabatnya nah admin sarankan untuk pengurugannya ini menggunakan pupuk organik kalau tidak punya pupuk organik bisa menggunakan tanah saja dicampur dengan tanah hutan sahabatnya silahkan teman-teman aduk saja 5 banding 1 atau 10 banding 1 juga gak apa-apa 5 kilo tanah kita tanah biasa 1 kilo tanah hutan biar hemat nah kalau gak mau ribet bisa juga menggunakan ini sahabat ya nah ini ini lumpur ini juga bisa dijadikan sebagai pupuk organik nah caranya kita tinggal timbunkan ke sini sahabat nah seperti ini nah seperti ini sahabat jadi usahakan kita lakukan pembumbunan sahabat ya baik dengan pupuk organik ataupun dengan lumpur seperti ini ini untuk yang kedua sahabat ya kita lakukan pembumbunan seperti ini baik menggunakan kompos ataupun menggunakan lumpur yang seperti ini karena ini semakin tinggi maka akarnya juga semakin banyak sahabat ya nah itu tips yang kedua sahabat ya sekarang tips yang ketiga sahabat tips yang ketiga usahakan selalu rutin dengan penyeprayan fungisida mik dengan kalsium diantara penyeprayan pupuk NPK ya kalau sudah berbuah seperti ini biasanya kita menggunakan pupuk yang tinggi kalium ya seperti ganda silbe ataupun KNO3 putih nah itu diantara itu kita spray menggunakan kalsium mik fungisida supaya batang dan buahnya ini selamat sahabat ya dan untuk yang terakhir tipsnya yaitu rajin metik buahnya kalau sudah bisa dijual kalau sudah laku dijual segera dipetik yang ini supaya adeknya ini cepat besar ya supaya tidak gagal itu dari Maman Arja channel tips agar timun berumur panjang oke sahabat tani pokoknya hari ini tidak diedit tidak ada musik-musik terima kasih sudah menyaksikan admin sudah memenuhi permintaan teman-teman kita simple saja langsung ke inti permasalahan saja terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau